Nama saya Salim, umur 55 tahun. Saya petani Melantisiam, menanam padi mengikuti Ibu Estet, menanam padi 4, Impari 42, dapat 5,6 ton. Selamat sore Mas, namanya siapa Mas? Pak Wasis Haryanto. Oke, usia berapa Mas Wasis? 25 tahun, eh kok 25 tahun? 35 tahun. Oh, 35 tahun, masih muda ya, 25 tahun. Nah, tergabung dalam kelompok tani mana Mas Wasis? Rukun Santoso. Desa? Belantisiam. Ikut program food estate? Ikut. Varietas yang ditanam apa Mas? Impari 42. Impari 42. Lahannya di sebelah mana Mas, yang sudah dipanen? Sebelah Renam. Oh, sebelah Renam. Hasilnya berapa ton Mas, per hektare? 20 ton, dua tinta, dalam dua hektare. Dalam dua hektare. Sekarang posisi masih di rumah. Iya, masih di rumah. Rencana untuk benih lagi Mas ya? Bisa. Nama saya Mojianto, umur 32 tahun. Saya selaku kelompok tani Rukun Santosa di Desa Belantisiam. Kelompok kami sedang melaksanakan program Denfan Food Estate dengan varietas Impari 42. Dan akan dijanjikan benih. Kurang lebih lahan kami ada 100 hektaran. Dan kurang lebihnya 1 hektaran bisa mendapatkan 5,6 ton per hektaranya, Pak. Inilah kondisi pertanaman padi di Desa Gadebung, Penyamatan Pade Batu, Kapupaten Pulang Pisau, yang merupakan pelaksana program Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Dokumentasi ini dikambil pada hari Minggu, tanggal 31 Januari tahun 2021. Mayoritas petani menanam padi varietas hibrida. Kondisi pertanaman, sebagian sudah memasuki fase generatif. Sebagian masih pengisian bulir. Kondisi pertanaman lumayan bagus. Prediksi profititas bisa di atas 5 ton per hektare. Terima kasih telah menonton!